Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya yaitu channel YouTube nya Mas Haji Oke untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan untuk materi belajar dasar-dasar ilustrator part 8 jika kemarin terakhir saya upload yang part 7 maka hari ini saya akan lanjutkan untuk part 8 video tutorial ini saya buat karena sudah ada beberapa teman kita yang request untuk dilanjutkan materi belajar dasar-dasar ilustrator ya untuk materinya sendiri ini cukup simple kita akan belajar rectangle tool rounded rectangle tool ellipse tool polygon tool start tool serta flare tool jadi materinya sudah sudah saya siapkan seperti ini ya Oke nanti untuk file latihannya ini teman-teman bisa download di bagian deskripsi di linknya ya teman-teman ya teman-teman akan saya share dan akan saya zip sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Haji channel ini terima kasih buat teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube ya apabila teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan sejak ya teman-teman ya berupa like comment ataupun tekan tombol subscribe di sini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar pada saat upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Oke langsung saja kita mulai ya di sini saya menggunakan dokumen A4 kita masukkan untuk gambar yang pertama yaitu materi di satu Oke saya klik di sini ya Nah saya akan tempatkan di sini Oke saya akan lock dulu ya biar enggak lari-lari Oke nah yang pertama kita akan gunakan klik di sini klik kanan pada mouse Nah kita akan gunakan ini ya pertama kita akan belajar ini teman-teman klik di sini aja nah dia akan muncul tool toolnya di sebelah sini Oke saya geser nah kita pertama akan menggunakan untuk rectangle tool dulu ya Nah rectangle tool ini bisa kita gunakan untuk membuat objek kotak persegi panjang ataupun persegi jika teman-teman ingin membuat kotak persegi panjang teman-teman tinggal klik and drag seperti ini ya lalu jika teman-teman ingin membuat kotak persegi teman-teman sambil klik and drag dan tekan tombol shift pada keyboard nah seperti ini Oke nah teman-teman pun bisa reset sendiri bisa atur ukurannya teman-teman bisa klik di sini misalkan teman-teman ke ukuran dari ininya mau dicek seberapa sih kotak ini panjang kali lebarnya teman-teman tinggal klik di sini di bagian transform dan teman-teman bisa cek di sini ukurannya yaitu ini panjangnya 14,55 dan disininya itu 5,92 misalkan ini ini saya akan berubah ukurannya ke 20 kali 15 misalkan seperti ini lalu tekan enter nah dia akan berubah seperti ini ukurannya mengikuti dari nilai yang kita masukkan tadi Oke ya ini saya hapus nah kira-kira seperti ini ya tuh Oke selanjutnya Bagaimana cara membuat objek seperti ini nah ini saya hapus teman-teman teman-teman tinggal klik di sini klik di sini klik and drag sambil tekan tombol shift tentu ya agar ini tetap presisi dan membentuk persegi nah di bagian sini teman-teman bisa klik transform lalu pilih yang di sini ya teman-teman bisa misalkan kasih nilainya 45 seperti ini ya oke nah ini kita akan ubah untuk ininya menjadi seperti ini ya teman-teman tinggal klik di sini ya di sini lalu pilih delete anchor point tool teman-teman klik di sini aja nah seperti ini dia oke ya Nah ini kan seperti ini nih panjang seperti ini biarpun garisnya sudah seperti ini tapi kalau kita klik dia scalenya seperti ini teman-teman bisa riset ya klik kanan pada mouse lalu pilih transform dan riset bonding box nah dia scalenya kita akan mengikuti objeknya objek yang sudah kita rubah buku apa namanya bentuknya tadi ya seperti ini oke nah selanjutnya kita akan dengan menggunakan rectangle tool ini kita akan membuat sebuah objek persegi tapi dengan menggunakan corner nah di sini juga ada corner tapi kita bisa menggunakan di sini ya Nah di sini sambil tekan tombol shift teman-teman klik and drag seperti ini nah kita akan membuat corner ya ya teman-teman klik di sini klik di sini nah ini kita bisa tarik seperti ini Hai dia akan membentuk corner seperti ini tuh ya seperti ini ya akan untuk corner Oke nah kita akan membuat corner di bagian sininya aja teman-teman tinggal klik di bagian sininya di bagian sininya klik lalu teman-teman tarik lalu teman-teman tarik seperti ini dia akan hanya satu yang terbentuk corner lalu jika dua teman-teman tinggal klik di sini aja lagi lalu klik di sini seperti ini tuh ya Oke jika kira ini untuk penjelasan rectangle tool ya hapus ke ini kita hapus lagi ya tak unlock nah kita hapus kita beralih ke rounded rectangle tool saya akan tarik and drag masukkan seperti ini nah oke kita sama kita akan gunakan ini round rectangle tool ya rounded rectangle tool tapi di sini bedanya kalau tadi kita bisa apa menggunakan ini tapi ini kita bisa langsung rekt apa roundednya ya sambil tekan tombol shift teman-teman klik and drag seperti ini tuh ini sama tekniknya kita bisa tarik juga seperti ini ya oke seperti ini atau kita bisa pilih-pilih window lalu teman-teman pilih stroke di sini ya Nah ini garisnya bisa kita rubah ke desain seperti ini misalkan seperti ini nah dia akan seperti ini ya tuh kotak-kotak seperti ini bila kita berbesar deh garisnya akan putus-putus seperti ini desain karena desain kita aktifkan ya oke selanjutnya kita bisa membuat rezeki panjang seperti ini nah teman-teman tinggal tarik aja nah seperti ini oke selanjutnya kita bisa rubah ininya tak klik di sini klik di sini sambil tekan tombol shift klik di sini kita buat dia lurus seperti ini lalu teman-teman klik di sini eh kita coba dulu ya lalu klik di sini nah aktifkan lagi ya rondetnya ya klik di sini sambil tekan tombol shift klik di sini teman-teman bisa tarik seperti ini jadi yang mengikuti adalah ininya aja yang sedangkan yang bawah enggak karena kita sudah klik atau kita seleksi seperti ini Oke ini untuk rounded rectangle tool ya teman-teman ya Oke saya hapus kita akan lanjut untuk eh ellipse tool akan masukkan ellipse tool seperti ini Nah di ellipse tool ini kita bisa gunakan juga desainnya kita hilangkan ya biar tidak muncul garis putus-putus seperti ini nah tak klik di sini nah teman-teman untuk membuat lingkaran yang presisi teman-teman bisa klik and drag sambil tekan tombol shift pada keyboard seperti ini tuh ya Nah lalu teman-teman jika ingin membuat bentuk lingkaran yang tidak presisi atau ellipse teman-teman tinggal klik seperti ini aja tanpa menekan tombol shift pada keyboard ya Oke seperti ini tuh hapus Nah kita akan rubah lingkaran ini menjadi seperti ini Nah kita tinggal hapus aja di sini ya klik di sini lalu klik hilangkan salah satu nodenya klik di sini nah ini kan seperti ini tuh ya kita gunakan ini ya klik di sini nah sambil tekan tombol shift teman-teman tarik ke belakang garisnya seperti ini nah lalu klik di sini sambil tekan tombol shift teman-teman tarik seperti ini tuh ya lalu bagaimana jika kita ingin memutar kita bisa putar secara manual seperti ini putar manual seperti ini ya atau bisa menggunakan yang transform tadi saya tekan ctrl Z pada keyboard nah kita bisa gunakan transform misalkan 45 ya Nah seperti ini atau kita rubah ke misalkan 90 nah seperti ini tuh tinggal dibalik-balik aja ya Oke saya andu nah seperti ini lalu kita akan buat objeknya seperti ini dengan menggunakan teknik eh skill ya temen-temen ya temen-temen skill ya di sini di di dalam toolbox ini ya pupet web ya klik di sini nah kita bisa gunakan yaitu yang namanya ini ya Nah kita bisa tarik ke skill seperti ini tuh Hai nah Hai seperti ini ya Oke sehapus kita lanjut untuk eh poligon ya Hai poligon ya selanjutnya kita akan lanjut untuk poligon Nah kita masukkan Hai seperti ini Hai nah disini di poligon ini kita bisa atur nilainya ya kita bisa atur nilainya pertama saya akan klik and drag langsung Nah seperti ini ya Oke kita hapus Nah jika kita ingin mengatur tampilannya temen-temen klik di sini lalu nilainya kita kasih misalkan 6 seperti ini nah dia akan muncul seperti ini tuh ya lalu saya hapus lalu bagaimana jika kita ingin membuat segitiga saya klik klik di sini nah ini kita kasih setnya itu tiga Oke dia akan membentuk segitiga seperti ini ya lalu kita akan klik lagi di sini kita kita rubah ke poinnya setnya lima poin nah seperti ini dia akan membentuk seperti ini sehapus lalu klik di sini kita rubah lagi misalkan ini kita kasih nilai 10 ya Nah dia akan membentuk seperti ini ini untuk poligon tool ya oke kita hilangkan ya Nah kita akan beralih ke start tool Nah start tool ini pengaplikasinya hampir sama seperti yang tadi ya Nah start tool kita gunakan klik di klik di sini sambil tekan tombol shift kita akan membentuk bintang seperti ini ke bintang tersebut presisi nah ini seperti ini ya karena kita kebanyakan ininya harusnya kita kasih 1 2 3 4 5 kita kasih nilai 5 oke nah dia akan membentuk seperti ini tuh ya bisa tarik seperti ini kita bisa putar oke seperti ini ya nilainya kita bisa tambah lagi klik disini nah ini tinggal teman-teman mainkan aja misalkan saya kasih nilai 10 klik disini dengan membentuk seperti ini teman-teman bisa nah tuh dia akan bertambah seperti ini ya oke kita akan buat bintang lagi ya lalu kita skew dengan menggunakan teknik yang tadi klik klik disini akan saya akan kasih nilai eh 1 2 3 4 5 5 enter nah kita putar ya kita putar seperti ini Hai Nah kita bisa gunakan klik disini ya klik sini tahu kita tarik seperti ini tuh ya tahu seperti ini kita model skew seperti ini Oke untuk selanjutnya ini kalau yang model-model ini cukup simple ya teman-teman ya Nah kita akan membuat nih flare tool lanjutnya kita akan buat flare tool nah saya akan klik disini kita gunakan ini ya flare tool ya teman-teman klik disini nah dia akan membentuk seperti ini selanjutnya untuk pengaturannya dia akan muncul seperti ini diameternya bisa kita atur tuh seperti ini jika diameternya kita naikkan dia akan membesar atau mengecil nah opacity nya bisa kita atur opacity itu ketajaman ya ketajaman Oke semakin besar nilai opacity nya akan semakin tajam dan semakin kecil opacity nya dia akan semakin memudar ya Nah seperti ini teman-teman bisa perhatikan disininya ya tuh sedangkan gridnya kita bisa atur juga seperti ini nomornya bisa kita atur seperti ini atau grudnya bisa kita atur juga sekan saya pilih oke ya kita kembali ke nih modul ya akan kecil seperti ini atur misalkan kita akan taruh center di tengah elegin ya agar center di tengah nah seperti ini oke kita elegin lagi center di tengah disini lalu pilih efek pilih di start and transform lalu pilih transform nah bagian transform ini ya kopisnya akan kita naik naikkan misalkan menjadi 20 kita pilih properties preview ya terus kita akan geser ini nilainya 10 kita lihat tuh perubahannya seperti ini oke ya Nah dia akan menjadi seperti ini Hai kalau di backgroundnya di tem seperti ini nah ini saya jelaskan dasar-dasar cara menggunakan tool-tool ini tadi ya teman-teman ya yang pertama yaitu rectangle rounded rectangle ellipse terus yang ini tuh polygon start tool dan flare tool nah selebihnya teman-teman bisa eksplor lagi ya untuk eh teknik-teknik menggunakan tool-tool ini oke kira-kira bisa dipahami teman-teman ya untuk file latihannya nanti teman-teman bisa download di bagian deskripsi untuk linknya teman-teman bisa download oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih hai 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 hai